ke 2018 ke 2019 mungkin Pak Kokok kayaknya memang bloro ini yang perlu digas jangan khawatir Pak ada provinsi, ada pusat, kita nanti bantu Pak tapi jangan pernah menyerah yang penting tugas kita membereskan atau menjadi PR kita lanjut, ini PR-PRnya stunting tadi sudah disampaikan ini angka-angka yang ada di Jepara sama Rembang yang butuh perhatian untuk kita dorong kudus ini paling bagus kalau semakin rendah paling bagus ya betul ya, paling bagus ini jadi kudus yang paling bagus mungkin orang kudus kalau saya lewat sekarang tingginya sama saya semua rata-rata lanjut angka kematian ibu ini angka kematian ibu melahirkan angka kematian ibu melahirkan ini kasusnya Jepara masih tinggi ya Pak ya tadi ada provinsi Jateng, Gayeng Nginceng, Mengmeteng, Donin Jenengan jamilah jamilah tadi apa ya jamilah itu gelinganku ama Dani apa itu jamilah tadi jaga ibu hamil yang bermasalah jadi yang bermasalah itu kehamilan kandungannya bukan cara hamilnya yang bermasalah jadi yang sudah hamil mungkin ada kelainan-kelainan lanjut ya dicadat ini sebaran APM angka partisipasi murninya masing-masing dicadat saja lanjut halo ya ini indeks reformasi birokrasi jadi capaian indeks reformasi birokrasi ajepara perlu digenjot pak karena masih CC pati melura rembang belum sempat dinilai nanti sebentar lagi dinilai itu artinya FOPOG gitu kira-kira tapi tenang saja kita perbaiki bareng-bareng terus kemudian sakitnya kalau kita lihat hampir semua sudah BBBB terus ada CC yang ada di rembang nanti bisa belajar diadvokasi oleh teman-teman lumayan kita sudah A rencananya kita A-A gak nyampe kemarin minta maaf anggota DPRD kita kurang satu saja apa ya kemarin remunerasi kalau gak salah kita tinggal satu saja remunerasi kita kalau remunerasi kita perbaiki kita sudah A-A di Indonesia yang A-A baru Jogja empat provinsi yang lain A yang lain masih di bawahnya ini lanjut data sebaran daya saing ini daya saingnya provinsi sebenarnya secara keseluruhan sangat tinggi dan ini biasanya ukuran-ukurannya itu dari apa namanya beberapa reformasi birokrasi yang kita lakukan sehingga kita bisa lebih baik ini tinggal benchmarknya saja oh provinsi sangat tinggi kenapa bisa sangat tinggi panjangan sebenarnya bisa sharing kita bisa sharing bersama apa yang mesti kita lakukan satu persatu lanjut ini daya saingnya indikator makronya ini dari pertumbuhan ekonomi angka kemiskinan dan seterusnya ini angka besarannya saja lanjut minimal semua bisa membaca dan saling membandingkan gak usah berperan tapi kita akan bekerja sama dalam regionalisasi tadi nah sekarang yang dibutuhkan adalah kita tahu angka kemiskinannya tinggi inovasi kita apa saya sedang mengeksplorasi inovasinya adalah keterlibatan OPD ya pentah helix lah perusahaan dunia usaha lembaga-lembaga negara untuk ikut terlibat itu inovasinya nah beberapa praktek mikro yang ada di tempat panjangan hari ini boleh di share inovasi dalam pendidikan dan kesehatan tadi banyak sekali termasuk biasiswa bagaimana agar mau sekolah anak mau sekolah lagi kemarin UNICEF datang mereka perhatian pada bullying kemarin terjadi di Purworejo ramai pagi tadi saya masih melihat tah di mana kayaknya tidak di Jawa Tengah cewek yang dipegangin tangannya terus kemudian dengan kekerasan oleh teman-temannya itu sangat sangat tidak enak dan hari ini diviralkan anak-anak udah lihat ya videonya udah lihat ya nah ini ini butuh perhatian ya gurunya ya kita ya teman-teman sekolah coba kalian kampanye semuanya karena itu efeknya akan lama sekali dan akan menyakitkan menyakitkan karakter kita akan hancur karena urusan-urusan semacam ini dan anak ini yang pakai gitar di atas yang kupingnya bolongnya gede banget itu tatonya banyak kenapa Pak kami dianggap orang jalanan namanya Arvin saya tahu dia mau sekolah lagi enggak dia hanya lulusan SM SMP kelas 2 enggak lulus SMP-nya tak suruh lah kejar paket atau apa biar cepat dia anaknya bagus maka saya bilang kalau mau sekolah lulus saya sarankan ke SMK musik Pak apakah pulih saya sekolah karena saya tatuan saya bilang kamu ini khusus maka selagi gubernurnya saya boleh mudah-mudahan gubernur setelah saya juga boleh agar kamu bisa lebih baik kemudian hari ini yang kemudian kita dorong sehingga si anak ini datang dan itu ada ibu siapa itu yang dari Maroko itu Najib dia datang putusan khusus Sekjen PBB yang kemudian dia mengapresiasi anak-anak yang hebat-hebat ini ini contoh saja balik ke paparan yang kita tadi bapak ibu ini perhatian soal pendidikan lanjut nah membangun harus memperhatikan bencana memperhatikan bencana ada dua satu pengendalian tata ruang dan amdalnya dan yang ketiga adalah yang memang given dari secara kebencanaan daerah-daerah sesar ternyata di Jawa Tengah banyak daerah-daerah yang rawan di Pantura ini banyak khususnya di coastal area atau daerah pantai biasanya suka erop dan sebagainya eh disini ada yang kena erop gak? rembang gak ada ya Pak? Botenenten rembang gak ada pati ada gak? abrasi ya? pantai gak ada ya? gak terlalu berat lah ini ya? ini mungkin tidak tapi kita mesti bicara empat ini cukup tinggi risiko bencananya kudu sedang yang lain tinggi rata-rata di seluruh Jawa Tengah tinggi maka kita menyiapkan IMB itu sebenarnya diperlukan antara lain salah satu kontrol untuk itu lanjut saya sudah ada di penghujung next nah maka Bapak Ibu kita punya perpres 79 ini beberapa pekerjaan yang akan kita kerjakan di area ini jadi jangan ngiri oh tempat saya kok gak ada enggak ini bagian yang sudah kita pilih bicara dengan pusat untuk kita mengembangkan area-area itu jadi ada 7 proyek ekonomi investasi 1,5 triliun terus kemudian ada 11 proyek infrastruktur untuk 6 proyek ekonomi 1 proyek peningkatan SDM 2,7 triliun dan ini butuh kesiapan lahan aspek sosialnya sinergi pembiayaan dan pengelolaan kawasannya penyesuaian dokumen perencanaan dan penguatan koordinasi pusat daerah ini kemarin yang kita bicarakan dengan matang Jawa Tengah secara nasional anggaran kita tertinggi kurang lebih 353 triliun untuk 5 tahun ke depan dan duit dari APBN gak banyak cuma 46 triliun yang lain yang saya katakan tadi kami harus melancari KPPU mencari BUMN mencari swasta agar kita bisa tumbuh karena duit kita pasti tidak cukup pasti tidak cukup maka inilah inovasi kreasi yang bisa kita lakukan lanjut maka Bapak Ibu saya ingin sampaikan kepada Panjangan semua itu semua sebenarnya ada rangkaian dari SDG SDG ini adalah apa yang ada di sana kemiskinan kelaparan yang mesti kita hilangkan penyediaan air bersih soal perubahan iklim ekosistem laut tadi bicara sampah dan sebagainya saya kira Bapak Ibu sudah paham soal ini lanjut maka saya sekali lagi direk titip pesan kepada Panjangan mudahkan rakyat melapor dan masyarakat janganin melapor biasakanlah melapor dengan tanggung jawab sehingga tidak tidak hoax tidak membuli kalimatnya baik dan itu sebenarnya karakter yang ingin kita kembangkan di Jawa Tengah selamat berdiskusi sampaikan pendapatmu agar kita bisa mengambil kebijakan dan insyaallah kawan-kawan dari DPRD semua akan mendengarkan secara langsung apa masukan Panjangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ekonomi 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 bisnis Bapak Ahmad Sakir Kurnia PhD untuk itu acara sepenuhnya kami silahkan kepada moderator mohon izin untuk berdiri Bapak Gubernur Bapak Gubernur yang saya hormati Bapak Ketua DPRD yang saya hormati Bapak Bupati wilayah pembangunan Wanaraguti Banglor dan semua hadirin di acara musren Bang Wil yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu mohon izin saya membantu untuk memandu jalannya diskusi pada siang hari ini saya kira jelas tadi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur dan ini agak berbeda nih Pak Gubernur jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur diikuti dan didengarkan oleh saudara-saudara kita di Pulau Parang Desa Parang ternyata pancen adoh tenang Pak Gubernur jadi sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini bahwa bagaimana kita mendorong inovasi untuk mengembangkan daerah-daerah tertinggal daerah terluar tadi saya cek di Google Map ternyata Google we can't find the way Google tidak bisa menemukan jalan menuju ke sana jadi ini bukti bahwa Desa Parang ini memang daerah yang koneksivitasnya itu terbatas ada si koneksivitasnya yakni kapal cepat itu pun tidak langsung menghubungkan ke Jepara tetapi ada satu kapal cepat yang menghubungkan ke pulau besar di Karimun Jawa saya kira ini tepat momentumnya untuk kita dengarkan bersama-sama biasanya kan video conference ini setelah paparan dari Bupati mesakke nanti kalau sudah nunggu dari pagi sudah dandan sudah pupuran nanti pupurnya luntur jadi kita video conference terlebih dahulu saya ingin memberikan informasi kadesnya masih muda namanya Muhammad Zainal Arifin menggopan jenengan sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi kita bisa harapkan untuk mendorong inovasi di sana Pak Gubernur hanya 1200 jiwa dan saya tidak akan memoderasi dialog Pak Gubernur dengan rakyatnya biar lebih gayeng Pak Gubernur langsung dialog dengan saudara-saudara kita yang ada di Desa Parang yang jumlahnya hanya sekitar 1200 jiwa monggo Pak Zainal Assalamualaikum Bapak Selamat pagi Wah Kelambinnya apik Niku Dikai Pak Bupati Nopun jahit Dewi Dih tumbas biaba Pak Oh ya apik Jening mandiri Roto ragat Cinta tanah air bajunya keren besok saya mau jahit yang model kayak gitu ini juga bagus ini saya belum punya keren keren dan saya kemarin ke Bali di Bali Pak Gubernur Bali mengeluh di antara tanda peti anak taman saya mengeluhnya gini kok apa yang namanya ini truk bukan truk apa namanya coraknya ini lurek sekarang kok lureknya di Bali ini mulai menyusut dan diserbu oleh lurek dari Jeporo oh begitu jawabannya terus kemudian pertanyaannya lalu saya bilang gini tenang saja ndeknya Bali itu bagus ndeknya Bali itu luar biasa cuma karena dikerjakan secara tradisional maka mungkin harganya menjadi mahal nah trus dari Jeporo itu bisa mendesain apapun harganya murah dan kemudian bisa tersebar seluruh Indonesia saya sampaikan dengan corak bisa dipesan saya sampaikan begitu mas siapa tiga persoalan besar yang jenengan hadapi jenengan pusing sehingga kepalanya harus diikat seperti itu apa tiga saja iya pak iya yang satu karena memang butuh anggaran yang banyak iya untuk dermaga bengkok sebelah timur karena itu sangat strategis untuk cuaca waktu musim barat dan musim timur oke satu dermaga ya oke dua yang kedua tada hujan embung tada hujan oke dermaga terus embung tada hujan airnya selamai dari mana airnya itu kalau musim penghujan pak enggak kalau hari-hari dari mana airnya kalau musim timur dari sekesharian masyarakat menggunakan air sumurgali ada airnya ada ada tawar atau payo atau asin tawar pak oh tawar bagus oke oke selamat menikmati Terima kasih.